Intro Topik kali ini berangkat dari pertemuan saya dengan seorang penyanyi dangdut Namanya Susi Ngapak Karena dia berasal dari Banyumas, Ngapak-ngapak gitu ya Tidak sengaja saya dari Purwokerto menuju ke Jakarta Di kereta api saya bertemu, ngobrol, ternyata dia ikut kompetisi di Indosiar ya Jadi dia ikut saya tanya, ngobrol, saya mulai tertarik Iya juga ada kehidupan lain yang mungkin tidak diperhatikan oleh banyak orang Yaitu kehidupan musisi-musisi dangdut, terutama mereka yang berjuang dari bawah Karena Susi menceritakan bagaimana dia harus bangun pagi, dia berjuang untuk ke Jakarta Untuk menggapai mimpinya Ini perjuangan Susi Ngapak Dan tentu kalau sudah ada Raja Dangdut Pantura Tidak komplit, tidak lengkap, tidak afdol kalau tidak ada ratunya Ini kisah seorang ratu dangdut Tapi jenis musiknya lebih ke arah tarling, gitar suling Ya, bagaimana dia dari kecil juga menderita, hidup dalam kekurangan, harus berjuang Apalagi ketika ayahnya meninggal akibat kecelakaan Ibunya harus jualan nasi rames Tapi sekarang, begitu kita menyebut namanya Penggemar musik dangdut Pantura pasti akan mengenalinya Mari kita sambut, Diana Sastra Mbak Diana, kita berikan plus sekali lagi Terima kasih Maaf kalau penonton hari ini berisik ya Karena memang saya datangkan dari Pantura Oke, Mbak Diana silahkan duduk Ya, Anda juga dijuluki ratu dangdut Terutama untuk jenis musik tarling sepanjang Pantura Nah, kalau boleh tahu juga nih Sudah berapa lama Anda jadi penyanyi? Mungkin sekitar hampir 23 tahun 23 tahun? Tapi tunggu dulu, rambut Anda kok rambutnya ini ketinggalan di sini Atau rambutnya Cak Sodik tadi ya? Ini memang ciri khas juga Kalau pribadi saya memang saya merasa suka sesuatu yang unik Dan provisi saya sebagai seorang seniman Penyanyi, punya suara bagus Itu sudah umum, sudah biasa Karena itu sudah modal dasar sebagai seorang penyanyi Tapi kalau berkarakter, berbeda Sesuatu penampilan Bagi saya itu sesuatu yang Akan orang cepat mengenal dan selalu dikenal Dan ini ciri khas ya Oke Anda biasanya nyanyi di mana sih? Sepanjang Jalan Pantura Oh, sama itu ya? Sama Karena memang kapasitas kami Di sana itu melayani Jasa hiburan untuk Hajatan, pernikahan, hitanan Atau rusulan, gusaran seperti itu Nah Anda kan sudah punya beberapa album ya? Betul Terus beberapa lagu juga yang khas dari Diana Sastra Betul Boleh tahu sedikit enggak? Apa bedanya dangdut yang kita kenal ini dengan tarling atau gitar suling? Iya, kalau dangdut mungkin dari bahasa juga sudah dangdut dengan bahasa Indonesia lebih fleksibel ya Kalau tarling itu bahasa keseharian Cirebon Atau Jawa, Indramayu Cirebon Pakai bahasa Jawa Aslinya dari mana? Cirebon Oh, Cirebon Baik, karena saya dengar ada orang-orang terkenal Toko-toko yang katanya menggemari lagu-lagu Anda ya? Salah satunya mantan presiden kita, betul? Betul Siapa dia? Gus Dur Gus Dur Oke, nanti cerita ya Karena ada cerita menarik dari Gus Dur bagaimana Tertama satu lagu ya Lagu apa itu? Remang-Remang Remang-Remang Ya, nanti ceritakan bagaimana Anda tahu bahwa Gus Dur menyukai salah satu lagu yang sering Anda bawakan yaitu Remang-Remang Tapi sebelum itu mari kita simak dulu tayangan berikut ini Diana Sastra Telah melahirkan 20 album musik dangdut tarling atau gitar suling Dengan puluhan ribu penggemar, Diana pun dijuluki sebagai ratu tarling Kehidupan yang keras sudah biasa Diana rasakan sejak kecil Di kampung Megu Gede Cirebon, Diana kecil membantu sang ibu berdaga Ia menjajakan kue buatan sang ibu keliling kampung Hingga pada tahun 1997 Bermodal pinjaman baju dan sepatu dari teman-temannya Diana mengawali karir sebagai seorang penyanyi dangdut tarling Kini, sang Dewi Pantura berhasil mendirikan grup musiknya sendiri Di bawah naungan Dian Prima Management, grup musik ini laris menggelar pentas dari satu panggung ke panggung lainnya Kini, Diana Sastra memiliki sedikitnya 10 ribu penggemar Yang tergabung dalam komunitas FDS atau Fans Diana Sastra Menjadikan musiknya tidak hanya sekedar tontonan Diana menggagas aksi sosial dalam tiap pentas Ia menggalang dana untuk santunan anak yatim dan amal jariah Ia pun berharap musik tarling ini mampu bermanfaat bagi semua orang Kalau kita lihat tadi, liputannya sedikit menggambarkan perjalanan hidup Dari dulu bantu ibu jualan kue, ngider di kampung-kampung Kemudian yang terakhir tadi naik mobil bagus Oke, sebelum cerita tentang masa lalu Tadi kembali lagi soal Gus Dur ya Mantan Presiden Republik Indonesia Tahu dari mana Gus Dur itu menyukai lagu-lagu tarling terutama lagu remang-remang tadi? Iya, ketika Gus Dur menyukai lagu remang-remang Dan sempat 2008 saya bertemu dengan beliau Oh, sempat ketemu Gus Dur? Betul, saya bertemu beliau dua kali Dan beliau juga bercerita Tahu tentang lagu itu ketika di jalan Salah satu radio muara Jakarta Muter lagu Muter lagu remang-remang Namun belum selesai Itu langsung di cut iklan Sama penyiarnya Penyiarnya Kebetulan waktu itu Mbak Lita yang menyiarkan Dan akhirnya Gus Dur meminta Ajuda untuk telpon ke radio muara Untuk bisa dibutar kembali Wuss, sampai segitu ya Dan dari situ beliau sering request untuk lagu remang-remang Dan sampai produser saya pada saat itu Mas Bunjun Akhirnya memberikan CD MP3 remang-remangnya Sehingga itu disimpan sama beliau di DVD mobilnya Selalu dibutar setiap hari Oke, daripada nunggu di radio dan di cut gara-gara iklan Lebih baik dikasih juga MP3-nya ya Emang lagu remang-remang menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang wanita yang bekerja malam Yang banyak faktor sehingga mereka mempunyai pekerjaan seperti itu Oke, jadi perjuangan seorang perempuan ini sebenarnya ya Tidak semua orang atau semua perempuan ingin kehidupan seperti itu Tapi ini yang harus dilalui Gitu ya di dalam ceritanya Baik, bukan cuma Gus Dur Saya dengar ada menteri atau mantan menteri dulu ya Yang suka lagu-lagu Tarling Diana Iya Siapa itu? Bapak Dahlan Iskan Oh, Pak Dahlan Iskan Mantan menteri BUMN ya Nah, dari mana tau? Ini kan nanti dianggap Diana ngarang-ngarang aja nih Karena ketika itu saya punya lagu tentang beliau Oh, lagu tentang Pak Dahlan? Iya Ngarang sendiri nih atau? Enggak, memang ada pencipta lagu Oh, ada pencipta lagu terus menyanyikannya itu Pernah nyanyi di depan Pak Dahlan? Eh, sempat beberapa kali ketemu Dan itu menjadi salah satu lagu favorit dia untuk senam Di Monas Senam? Oh, iya Oke, menarik ya Nah, nanti cerita mengenai masa lalu yang kelam ya Karena hampir sama dengan Cak Sodik Dan saya yakin dengan penyanyi-penyanyi Dangdut, Pantura lainnya Ada kehidupan yang pahit di masa lalu Tadi diceritakan bagaimana membantu ibu jualan kue Dan juga tentang ayah yang meninggal karena kecelakaan ya Nanti ceritakan Kita rehat sejenak Saya akan segera kembali Saya akan segera kembali